Pemirsa Koalisi Perubahan kian menungguhkan diri sebagai koalisi pertama yang siap berlaga pada pemilihan Presiden 2024 dengan calon Presiden Anies Baswedan. Kesepakatan itu tertuang dalam piagam yang ditandatangani ketiga Ketua Umum Partai Politik Pendukung Koalisi Perubahan yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Presiden PKS Ahmad Saiku. Piagam koalisi ini berisi enam butir kesepakatan, dua di antaranya yakni memberi mandat kepada Capres untuk memilih calon pasangannya. Lalu memberi keleluasaan Capres untuk membuka komunikasi dengan parpol lain dalam rangka memperluas basis dukungan. Meski gabungan suara sudah cukup untuk mencalonkan Anies sebagai Presiden, koalisi perubahan menyatakan masih membuka pintu bila ada parpol lain yang mau bergabung. Ketua Tim Kecil Sudirman Said menyebut terbentuknya piagam ini sekaligus menepis kesimpang siuran dukungan parpol koalisi terhadap pencalonan Anies maju sebagai Capres di pemilu 2024. Ini adalah penjelasan isi dan juga background piagam sebagai simbol, tanda bahwa koalisi perubahan terbentuk dengan resmi. Karena sebelumnya kan, sebelumnya itu kan Patrya Nazem mendeklarasikan sendiri, Demoklat juga begitu, PKS juga begitu. Sekarang tiga-tiganya berhimpun kemudian menantang satu dokumen yang menunjukkan dua hal. Satu formalitas, yang kedua adalah kolektif. Nah karena itu yang paling penting hari ini adalah dengan begitu maka dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya.